Oke, balik lagi sama gue Aldi Raiz di channel Vilecter lengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Kali ini gue masih ada di Aceh, dan kita mau kembali mereview mobil-mobil customer dari toko kita yang ada di Aceh, yaitu Viral AutoZone. Nah ini, halamatnya ada di sini. Oke, kebetulan kali ini mobilnya juga cukup spesial. Kenapa? Karena ini salah satu mobil yang menurut gue timeless banget. Dari zaman ke zaman itu tetap selalu eksis, dan komunitasnya juga cukup besar. Langsung aja kita lihat mobilnya dan ketemu ownernya ya. Bang Adi! Apa kabar, Bang Adi? Oke, Bang Adi, boleh nggak perkenalan diri dulu? Nah, nama saya Adi. Saya di Aceh Besar, tepatnya di desa Cot Keung lah. Desa apa? Desa apa, sorry? Desa, desa Lamputarum. Lamputarum. Kortanya apa, pekannya itu pekan Cot Keung. Kalau dari bandar Aceh berapa lama itu kira-kira? Sekitar 30 menit lah. Oh, setengah jam. Berarti nggak terlalu jauh lah ya dari bandar Aceh. Iya, dari bandar Aceh. Oke, Bang Adi, boleh nggak jelasin ini di belakang kita ada mobil apa sih? Ini Kijang, New Kijang Grand. New Kijang Grand. Tahun 1996. 1996. Ini panggilannya apa ya, Kijang model kayak gini ya? Kan kalau Kijang ada beberapa tuh, biasa ada Kijang Doyok. Ini memang Kijang Grand kalau disini. Kijang Grand aja sebutannya. Oke, transmisi masih manual ya? Manual masih. Oke. Bang Adi, kenapa pilih mobil ini? Pakai mobil ini kenapa? Sebenarnya ini mobil, mobil apa kita bilang, bisa kita bilang mobil peninggalan. Oh, peninggalan. Oh, berarti mobilnya punya cerita ya? Iya, punya cerita. Almarhum bapak mungkin. Enggak, masalah bapak masih pakai juga ini. Oh, gitu? Cuma ini udah-udah kita pakai untuk kita. Bapak udah ganti lain. Oh, maksudnya diturunin lah ya? Jadi dari mobil bapak diturunin, jadi sekarang abang Adi yang banyak. Oke, udah berapa lama bang dipakai mobil ini? Kami kalau saya yang pakai lebih kurang setahun lebih lah. Setahun lebih, oke. Masih agak baru juga ya. Setahun lebih. Gimana rasanya bang pakai Kijang Grand ini? Kayak mana kita bilang ya? Bisa kita bilang kalau kita pergi pakai mobil ini, tapi kesana lebih unik. Oh, lebih unik. Karena memang mobilnya cukup jarang juga ya? Ya, cukup jarang. Udah gitu, mobilnya juga udah berumur gitu. Nah, biasanya kan gini, Pak Adi. Kalau misalnya kita pakai mobil-mobil yang cukup-cukup berumur nih, retro-retro kayak gini deh, itu biasanya suka ada masalah, banyak masalah. Itu terjadi nggak di mobil ini? Sebenarnya nggak. Kalau tergantung perawatan kita, bisa bang Tewala sendiri. Kalau misalnya seumuran mobil ini mungkin yang lain, udah ini. Tapi kita rawat terus, kita jaga, nggak, mudah-mudahan nggak. Oh, oke. Nggak, aman. Berarti aman. Aman. Nah, perawatan yang tadi bang Adi bilang itu kan, yang penting perawatannya tepat gitu kan. Nah, itu perawatannya itu seperti apa sih bang Adi? Paling servis, ganti oli, jaga yang lain-lain kayak, kayak apa namanya, kalbulatornya kita jaga, habis itu olinya, itu aja. Nggak, 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 nggak susah juga. Kalbulatornya dijaga tuh maksudnya servisnya, maintenance-nya. Yang ganti oli sesuai tepat waktu gitu ya. Iya, harus tepat waktu. Ya, memang terkadang gini, banyak orang-orang berpikiran bahwa melihara mobil yang tua, itu memang agak-agak beresikonya lebih besar. Tapi sebenarnya, balik lagi sih, kalau menurut gue juga ya. Kalau misalnya memang dari mobil itu, ya bener-bener semuanya di-maintain dengan well, dengan rapi, dengan baik, tepat waktu lah kayak tadi bang Adi bilang ya. Ganti olinya, cek, karburator segala macamnya, itu pasti akan tetap nyaman. Iya. Gitu. Terus, bang Adi kan tadi sempat bilang, mobil-pake mobil ini nyaman. Berarti suspensinya memang oke. Iya, oke. Boleh kita tes? Boleh kita tes. Nah, kalau untuk masalah BBM-nya, gimana bang Adi? Irit. Irit juga. Bisa sekitaran berapa? Satu liter bisa makan berapa kilo, kira-kira? Kalau kami paling bandingannya, enggak satu liter itu. Cuma kan, kalau kita isi 50 ribu, jadi Bandace, ini kita pusing-pusing. Apa, kita mutar-mutar. Ya, pusing-pusing itu mutar-mutar lah ya. Sampai ke Ulele, balik lagi. Dari tempat kita tinggal aja, ke Bandace sekitar 30 menit. 30 menit, betul. Kayakkan 50 ribu 30 menit. Ke Bandace bisa keliling lagi. Terus balik lagi ke... Itu belum habis? Belum habis. Wih, paten. Oke, terus, pertanyaan ini nih, ini tentang mobilnya yang mungkin agak-agak sedikit kerusihan. Mobilnya kan memang udah cukup retro lah ya jatohnya, udah agak cukup berumur kan. Kenapa Bang Adi mau di velg-nya? Jadi gini, kemarin itu banyak pilihan velg sebenarnya. Banyak. 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 Sampai kami di toko itu banyak kali pilihan velg. Tapi... Di toko yang di viral? Iya, yang di viral itu. Jadi, pas kami coba, jadi pas kami coba-coba itu ada pertama pilihan satu tahapa mereknya, nggak tahu. Tapi nggak pas, saya suruh tukar lagi. Saya suruh tukar sama yang lain, nggak pas, nggak pas, nggak pas. Jadi, pas saya tengok, oh Mak, ini bagus ini, apa namanya, pelak ini. Saya kan belum tahu nih, HCR ini apa. Oh, HCR ini berarti awalnya belum tahu. Oke. Jadi cerita, jadi cerita asal mampir aja lah itu ya. Pas saya tengok, wah, ini lain ini daripada yang tadi. Coba dulu tes, saya bilang. Tes lah, pas dites itu, oh Mak, ini manis, manis juga nih nampaknya kan. Udah lah, jadi lah ini pelaknya. Berarti sempat fitting-fitting dulu ya, di toko viral ya. Pelayanannya gimana Om Adi di sana? Pelayanannya bagus. Bagus. Nah, bagusnya gimana nih? Coba dong dijabarin dulu. Dijabarin. Kalau misalnya, kita datang, di orang ini, istilahnya bawa kita, apa, saya kasih tunjuk barang satu-satu. Itu, bagus-bagus pokoknya bagus. Oke lah ya. Oke, oke. Nah, terus sekarang gue nanya nih, ini kayak gini nih, catnya ini kan udah berumur juga nih. Mobilnya 96 ini apa? Udah di repaint lagi atau emang masih standar? Bawaan ini standar. Ini masih standar bawaannya? Standar. Kira loh. Ini masih basah loh. Iya. Bawaan ini. Masih basah banget loh catnya. Gak ada ini, gak ada, gak ada di cat. Belum ada repaint ulang ya. Iya, ini juga, kalau biasa kan kalau di set ulang, pasti kan tembuk lagi kan. Ini gak ada. Masih enak tuh. Masih bagus. Masih bawaan sendiri. Masih bawaan sendiri. Kijang. Pak Adi tau gak singkatan Kijang itu apa? Apa? Aku nanya. Aku juga gak tau. Aku kasih tau, Pak Adi. Kijang itu sebenernya ada singkatannya? Apa itu? Kerjasama Indonesia dan Jepang. Berarti kerjasama? Indonesia dan Jepang. Kijangnya itu Jepang. Kijangnya itu Jepang. Baru tau, udah dikasih tau. Itu sejarahnya. Gue juga tau, gue review mobil. Di Jakarta. Kijang dia bilang, Bang, Kijang itu sebenernya punya singkatan. Apa? Kerjasama Indonesia dan Jepang. Gitu, Pak Adi. Nah, Pak Adi, kira-kira apa lagi yang mau di modifnya? Dari mobilnya. Sebenernya gak ada yang mau di modif lagi. Berarti cuman ganti velux, tok. Ganti velux. Nampak, kan udah manis. Ngapain kita modif lagi? Bener. Iya kan? Ini kata kuncinya ya. Jadi kalau misalnya modifikasi itu, yang penting udah tampak manis, yaudah. Gak usah pusing-pusing kali. Gak usah ribet lah. Modif ini, modif ini. Bawahannya ribet itu. Gak pas. Bener, bener, bener. Yang penting kita udah seneng, udah cocok, udah suka. Yaudah. Banyak juga yang nanya-nanya. Modif kayak gini itu, misalnya, wah, kok masih bagus mobil ini ya. Kayak tadi pas kami lagi makan itu, kita tanyain, wah, bagus sekali kok, Pak. Masih bagus mobilnya. Mungkin gini, kalau cerita masalah mobil ini bagus, ini mobil lama. Iya. Ceritanya manis ini mana? Coba Pak tengok. Pasti pelak ya. Bisa kan? Pasti pelak. Bener, bener. Kalau cerita mobil mana ada ya? Cerita atau lama. Nah ini bandnya juga pake aselera ya. Iya. Gimana? Pake band aselera-nya gimana? Enak gak? Enak. Lebih apa? Lebih. Enak lah. Overall enak lah ya? Gimana Bang Adi? Menyesal gak ganti vela ini? Enggak. Pas kali masuk tol enak. Masuk tol pun juga enak? Di tol pun stabil ya? Iya. Stabil. Oke. Bang Adi, saya punya satu pertanyaan terakhir. Bang Adi punya saran atau kritik gak untuk HSR Wheel atau untuk toko viral autozone? Kalau bisa saya bilang untuk pemakaian vela HSR ini misalnya kalau untuk pemakaian mobil-mobil udah-udah lumayan tua kayak gini nampaknya bagus. Habis itu kalau misalnya mau ganti itu bisa datang langsung ke toko viral di jalan batu. Oke. Ada kritik atau saran gak untuk viral atau untuk HSR? Enggak kalau kritik. Semua udah oke semua? Semua udah oke. Oke. Bang Adi sekali lagi terima kasih banyak. Ini Bang Adi dengan mobil kijangnya, dengan cerita-ceritanya. Kita lihat lagi nanti masih banyak lagi cerita-cerita mobil lainnya juga. Bang Adi sekali lagi terima kasih banyak. Buat teman-teman yang di Aceh mau ganti vela langsung aja. Kalian bisa datang ke sini viral autozone. Kalian bisa fitting-fitting. Nyobain velg sepuasnya. Nyobain bannya juga sepuasnya. Kalau udah cocok, baru bayar. Kalau gak cocok, gimana Bang? Gak usah bayar. Ganti lagi ya? Ganti lagi. Ganti lagi sampai sampai bisa sampai cocok. Sekian terlebih dahulu kita kali ini. Gue di Raisenudiri. Jangan lupa ingat velg ingat. HSR.